Iran mengklaim berhasil mencegat dan menghadapi agresi Israel yang diluncurkan pada Sabtu 26 Oktober 2024, dini hari. Setelah serangan tersebut, Teheran berjanji akan menggunakan semua kemampuan mereka untuk balas dendam. Humas Pertahanan Udara Iran menyebut sistem pertahanan udara mereka sukses menghalau serangan Israel. Disebutkan kerusakan yang ditimbulkan sangat minim. Namun, dua personel pertahanan udara dilaporkan terbunuh saat menghadapi agresi ionis. Masyarakat Iran lantas diminta menunjukkan solidaritas dan ketenangannya. Selain itu, warga juga diminta tak terkecoh dengan informasi yang dipublikasikan di media. Sementara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa agresi terhadap markas militer Iran merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan mereka. Oleh karenanya menurutnya, Iran memiliki hak untuk mempertahankan diri terhadap agresi apapun. Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya karena menggunakan semua kemampuan untuk mempertahankan keamanan. Sesuai tindakan ionis sejumlah negara di dunia langsung memberikan kecaman. Terima kasih telah menonton! Serangan Israel ke Iran dinilai gagal lantaran tak mencapai target yang dituju. Rudal-rudal militerionis meledak di langit setelah dijugat sistem pertahanan udara Teheran. Beginilah detik-detik saat rudal-rudal Israel memasuki wilayah Iran. Namun belum sampai target, rudal-rudal tersebut sudah hancur oleh sistem pertahanan udara Teheran. Suara keras pun terdengar oleh beberapa penduduk di dekat Teheran yang disebabkan oleh aktivasi sistem pertahanan udara. Tak ada laporan pesawat tempur atau suara rudal dan tidak ada kebakaran atau asap yang teramati di kota tersebut. Pasukan pertahanan udara Iran sendiri telah mengonfirmasi serangan Israel terhadap posisi di Provinsi Teheran, Uzistan, dan Ilham. Tetapi serangan tersebut hanya menyebabkan kerusakan kecil. Sementara tingkat keparahan insiden tersebut masih dalam pendidikan. Bandara internasional Imam Khomeini beroperasi normal. Begitu juga kilang minyak Teheran, Iran tetap beroperasi seperti biasa. Setelah itu tak ada satupun pusat lidah Iran yang terkena dampak. Dalam sehari, pasukan perlawanan di Lebanon telah merembangkan puluhan rudalnya, menyasar wilayah Israel. Puluhan rudal tersebut diluncurkan setelah militer Resim Yonis menggempur Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024, dini hari. Dikutip dari The Times of Israel, Hezbollah dilaporkan telah menembakkan sekitar 80 roket ke Israel Utara sejauh ini. IDF mengatakan pihak telah menjatuhkan empat pesawat tak berawak. Sementara Hezbollah sebelumnya mengaku melancarkan serangan udara di pangkalan udara Telnov di selatan Tel Aviv. Pangkalan misar yang merupakan markas intelijen utama untuk wilayah utara di Soviet juga menjadi target. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini menyerang Kriyirayut dengan dua peluncur rudal. Terjadi kebakaran di sejumlah wilayah. Salah satunya di Gaton yang disebabkan oleh rudal perlawanan. Seperti diketahui, Israel meluncurkan serangan balasan ke Iran. Namun Teheran menyebut sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat rudal IDF. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan kecil bahkan tak ada pangkalan militer yang rusak. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!